Subscribe Berita Surakarta Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Yaihaji Maruf Amin, Berta Ibu Wuri Estu Maruf Amin. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Majelis Permusahatan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perakhiran Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia ke-5. Yang saya hormati Bapak Jenderal TNI Tri Sutrisno dan Bapak Dr. Haji Hamzahas. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala, beserta Ibu Wajah Mufidah Yusuf Kala. Yang saya hormati Ibu Wajah Sinta Nuriyah Abduraman Baid. Yang saya hormati Yang Mulia Peraduta Besar Negara-Negara Sahabat, Dan para Pimpinan Perwakiran Badan dan Organisasi Internasional. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Insya Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI dan Kapolri, serta Kabin. Yang saya hormati para Ketua Umum Partai Politik, Bapak Ibu, Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Para hadirin yang saya muliakan. Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya cawapres dan cawapresnya, jawabannya, Belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan Lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata, ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, Saya ini bukan Ketua Umum Parpol, Bukan Ketua Umum Partai Politik, Bukan juga Ketua Koalisi Partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan cawapres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi, saya ingin mengatakan, itu bukan mewenang saya, bukan mewenang Pak Lurah. Bukan mewenang Pak Lurah sekali lagi. Walaupun saya paham, ini sudah menjadi nasib seorang Presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng. Bahkan, walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Ya, saya harus ngomong apa adanya. Saya ke Provinsi A, eh ada. Ke Kota B, eh ada. Ke Kabupaten C, ada juga. Sampai ke tikungan-tikungan desa saya lihat, ada juga. Tapi, bukan foto saya sendirian, ada di sebelahnya bareng capres. Ya, saya kira menurut saya juga enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Bapak-Ibu yang saya muliakan, posisi Presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban, banyak permasan rakyat yang harus diselesaikan. dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan kepada Presiden, mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan, dan bahkan magian dan fitnahan bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelunga-pelungu, tidak tahu apa-apa, peraun, tolol, ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi, saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, kekali polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cajian dan magian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas 2045. Ini yang bolak-balik saya sampaikan di setiap kesempatan. IMD, daya saing kita di tahun 2022 naik, dari ranking 44 menjadi 34. Ini merupakan kenaikan ini merupakan kenaikan tertinggi di dunia. Pembangunan dari desa, pembangunan dari pinggiran dan daerah terluar yang pada akhirnya memeratakan ekonomi kita dengan dana desa yang kita gelontorkan total mencapai Rp539 triliun dari tahun 2015 sampai tahun 2023.